jadi modul bluetoothnya aktif di posisi tip sementara kalau di radio dia tetap posisi radio aslinya teman-teman sekarang saya akan coba bluetoothnya bismillahirrahmanirrahim jumpa lagi di PS elektronik mudah-mudahan teman-teman kabarnya pada sehat dan berbahagia selalu di kesempatan kali ini baik teman-teman di depan saya sudah ada tip kompo politron model lama atau tip kompo model jadul ya dan ini sayang banget karena memang tip model kayak gini kalau kita mau puter kaset kita ini pitanya itu sudah jarang yang jual teman-teman dan kalau kita mau dengerin radio ya cuman radio aja tapi biar ini fungsinya bisa menjadi lebih baik maka saya akan menanamkan modul bluetooth untuk radio politron ini dan tentunya bagaimana cara memasangnya teman-teman bisa ikuti video saya ini jangan di skip jangan lupa di like comment dan subscribe untuk PS elektronik Oke teman-teman untuk kebutuhan alat dan bahan yang pertama adalah kita butuh modul bluetooth ya modul bluetooth ini kalau di pasaran online itu kita bisa dapatkan berbagai macam tipe ada yang yang modelnya seperti ini teman-teman ini dia sudah bisa langsung dihubungkan dengan speaker ya kalau yang model ini mudah nada yang model bluetooth priam seperti ini dibentuknya kecil dan memang cocok ini tanpa dilengkapi dengan radio jadi cuman bluetooth murni saja kemudian sudah ada modul bluetooth yang sudah dilengkapi dengan panel seperti ini ini pemasangannya memang lebih praktis teman-teman nah dalam hal ini saya menggunakan bluetooth yang model ini jadi agak beda dan ini memang enggak umum sih untuk dipasang ya kemudian kalau saya menggunakan modul bluetooth ini berarti saya butuh tombol-tombol tambahan untuk dipasang di panel radionya teman-teman atau di panel tip politronnya jadi saya menggunakan dengan suite ini untuk mempertahankan klasiknya ya kalau seperti ini kan dipasang dia sudah digital jadi saya pasang yang model klasik saja seperti ini kemudian kita perlu yang namanya 7805 nah 7805 ini digunakan untuk mensupply tegangan ke bluetooth rata-rata modul bluetooth itu dia membutuhkan tegangan tegangan 5 volt teman-teman seperti ini juga butuh 5 volt ini butuh 5 volt kemudian ini juga butuh 5 volt jadi kita butuh tegangan untuk 5 voltnya itu dari sumber 7805 yang nanti inputnya itu kita bisa cari sumber tegangan 12 volt ya atau tegangan 9 volt ke sekarang langsung saja kita cari titik untuk tegangan sumbernya ya teman-teman ayo untuk mencari sumber tegangan untuk input 7805 teman-teman bisa ambil dari titik sini tapi titik dari sini itu tegangannya sangat besar sekali teman-teman ini bisa saya ukur di sini ya nah ini tegangannya adalah 17,5 volt teman-teman ini terlalu besar jadi kita cari sumber yang nah sumber controller yang paling rendah itu saya dapatkan di titik sini nih jadi ada IC 7809 di sini teman-teman nah ini jadi saya akan suntik untuk tegangan input 7805 dari sini sumber tegangannya ya dan sekarang saya langsung pasang saja untuk ini adalah inputnya sebelah kiri ya ini input kemudian untuk tengahnya grounding teman-teman jadi jangan sampai terbalik untuk pemasangan 7805 untuk sumber inputnya ya oke sekarang IC ini sudah mendapatkan tegangan supply sebesar 8 volt teman-teman dan ini nanti kita kita umpankan ke modul MP3 nya ya jadi seperti ini oke dan saya akan tes dulu nah ini sudah menyala teman-teman jadi tegangan sudah masuk ya langkah selanjutnya adalah kita mencari sumber input input audio dari tip politron ini teman-teman ini saya hidupkan dulu nah kemudian ketika kita sentuh dengan jari kita ini berbunyi ketika volume itu dibesarkan ya seperti ini berarti ini kita bisa menentukan sumber input dari sini teman-teman ini akan saya perbesar nah jadi kita suntik dari sini saja ini sudah kiri dan kanan ya karena biasanya output dari model MP3 itu terlalu besar maka saya akan kasih resistor di sini teman-teman ini ukurannya sebesar 15 kilo ya ukurannya 15 kilo ohm jadi nanti teman-teman bisa menyesuaikan saja oke jadi pemasangannya seperti itu teman-teman ya kita pasang di sini berikutnya saya akan menghubungkan sumber input ini ini saya jadikan satu sumber inputnya teman-teman karena memang modulnya ini adalah modul mono ya jika teman-teman menggunakannya streo maka bisa tarik kabel dari sini dua ya saya jadikan satu jadi saya pasang ke output daripada modul bluetooth dan saya akan tes sekarang ya teman-teman ini sudah berfungsi untuk modul bluetoothnya ya oke sekarang adalah memasang untuk untuk tombol-tombol yang ada di sini ke panel tipnya teman-teman kemudian untuk panel kontrol modul bluetooth saya pasang tombol-tombolnya ada di atas ini teman-teman ini saya susun seperti ini ya jadi tipe switchnya itu adalah switch push button teman-teman nih saklar tekan ya nanti saya akan kasih kabel dan dihubungkan langsung ke panel sini ya nanti saya akan jumper teman-teman di sini nah ini kan ada tombol-tombolnya nanti saya akan jumper tombol ini ke tombol-tombol yang ada di luar dan akhirnya inilah pemasangannya teman-teman jadi ini saya sudah sambung semua ya perkabelan dari panel yang ada di sini tombol-tombol yang ada di sini ke tombol yang ada di modul bluetoothnya jadi udah saya sambungin dan ini oke saya kasih filter untuk output daripada modul bluetooth supaya bassnya enggak kegedean oke sekarang saya langsung coba saja teman-teman ini adalah tombol power nah itu sudah nyala ya kemudian kita pilih modenya nah ini mode line-in nah ini radio oke ini untuk cari siaran radionya ini bisa maju mundur kemudian ini untuk scan ini untuk power jadi semua tombol-tombol yang penting itu saya sudah sambungkan ke sini sekarang tinggal dirapikan aja teman-teman ya sekarang radionya saya sudah pasang rapi teman-teman dan langsung aja kita akan uji coba ya dan untuk tombolnya ini saya fungsikan dia itu aktif di posisi tip jadi modul bluetoothnya aktif di posisi tip sementara kalau di radio dia tetap posisi radio aslinya teman-teman sekarang saya akan fungsikan ini adalah fungsi line-in ini adalah fungsi untuk radio ini untuk mencari gelombang radio maju mundur ya Hai tuh Nick perbaik kompetisi Sekarang saya akan coba Bluetoothnya oke teman-teman ini bisa dilihat Bluetooth di handphone sudah aktif ya nah ini dia nama Bluetoothnya itu adalah WS858 ya jika dia bunyi seperti itu maka Bluetoothnya sudah terkoneksi teman-teman ya langsung aja saya coba putar musik dari HP teman-teman oke sudah bisa teman-teman untuk Bluetoothnya ya jadi radio ini kembali lagi berfungsi dan bisa kita manfaatkan kembali jadi begitu caranya ketika kita memiliki radio yang memang sudah jadul dan enggak bisa untuk memutar Bluetooth ataupun MP3 player maka kita bisa menambahkan modul bluetooth dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir jangan lupa di like komen dan subscribe untuk PS elektronik dan sampai jumpa di video berikutnya